bahasa Arab tertua di Indonesia orang Jawa itu gaji ngajak anaknya, dia keriting ke Rukin tukaran sama anaknya orang Arab tukaran sama anaknya orang Arab anaknya keriting itu 7 orang, sama anaknya orang Arab 7 orang, kalau gede anaknya Rukin sudah bales Rukin tidak terima, anak yang orang Arab itu 7 orang di Jotos di Jotos bapak, karena aku tidak terima 5.000.000 lagi, anaknya orang Arab itu karena mereka tidak paham, mereka tidak maksudnya, anaknya orang Jotos di Jotos, mereka tidak paham anakku dihantar anakku dihantar anakku dihantar maksudnya anakku dihantar bahasa Arab tertua di Indonesia maksudnya bahasa Arab tertua di Indonesia bahasa Arab tertua di Indonesia kan tidak cukup anakku itu tidak cukup daripada tidak cukup, ya anakku dihantar ya tidak apa ya bebas Indonesia tapi orang Arab mengerti maksudnya itu maksudnya ini Dhawi Sidina Umar umpomo saya tidak takut mengklaim bahwa saya tahu barang gaib, pasti saya bersaksi kalau 5 kelompok ini ahlil dan 1 orang fakir yang keluarganya ini tetap soleh loh ya orang beda sendiri dan ibu itu ini yang mau bersedekah membebaskan kewajiban mahar ini mahar Arab mahar Jawa seperangkat alat sholat itu mahar apa? karena saya tidak haram saya sering saya sering mengatakan apa? seperangkat kriminal itu tidak kubhormat mereka berharga, mereka kadang misalnya mereka berharga, mereka berharga mereka berharga kita berharga mereka berharga jadi itu Fawra Baraka orang nakal itu kadang sepisan sejuda itu juga selawasnya seperangkat itu ngergani orang shalikah itu buatan, jadi mulai ini berwarna baruka, tapi misalnya shalikah kok enjaluk fortuner, shalikah kok mata duit anggel, itu anggel anak kona'ah dimanfaat seperangkat alat sholat anak kona'ah juga ya orang shalikah kok matri, kita bilang kalau orang shalikah matri berarti pinter, roh pentingnya duit dari bahamun, di buju kona'ah kemari fakir anak santri itu yang kona'ah gak gurih anak kona'ah jantungan mau buju pilihannya anak kona'ah jantungan anak kona'ah jantungan anak kona'ah jantungan kita bilang, kita bilang apa? anak kona'ah jantungan anak kona'ah jantungan ayo'ah jantungan biasanya kan gitu, yang ideal itu gak gantungan kona'ah jantungan anak kona'ah jantungan adatnya jantungan adatnya jantungan adatnya jantungan kita ini tidak jantungan kita ini tidak jantungan salah, orang kona'ah jantungan kecuali kecuali jantungan malah perkoro begini ya Saidina Umar itu pernah pidato makanya saya ngakui gak ada orang sepintar sohabat apapun hebatnya tabiin 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 itu gak ada yang sepintar sohabat karena barokai mirsani langsung wajir rasulillah itu Umar pernah pidato ya maksaronisak kata Umar, ya maksaronisak wahai para kelompok perempuan kamu jangan mahal-mahal ketika minta mahar kalau saja ada yang berhak paling mahal tentu putrinya rasulullah dan istri-istri rasulullah tak bersaksi mahar pada istri-istrinya nabi dan putrinya itu gak melebih angka sekiannya, Umar nyebut sekian itu pernah saya hitung sekitar 4 juta, 5 juta itu angka minimal angka nomor? minimal sehingga karena ini wanita-wanita terhormat miskin macam ini orang-orang Jawa yang terjemah orang-orang Jawa, limang juta itu fleksibel limang juta ngurah sepangkat alat sholat, itu gak ada hadisnya sepangkat alat sholat ini seharusnya itu hanya uang karena kemungkinannya banyak sepangkat alat sholat sepangkat alat sholat hal-halat berarti hanya sepangkat alat sholat sepangkat alat sholat, ada yang ada yang ada yang tempa mengesankan lantai sholat, itu kaya rukas malah seperti ini Jadi merasa kemungkinan lebih baik Tapi sudah ada, kalau tidak kia, jadi ganti bisa bosen Kecuali ini hati hape, simbol bawa orientasinya sholat Mereka menariknya orang, rai-rai orientasinya irene sek, semuanya Lelaki kemungkinan kan, tiga kemungkinan Kemungkinan keempat, karena Allah-u'afu ar-rohim orangnya aliku Itu lagi benar, karena Allah-u'afu ar-rohim, itu lagi benar kemungkinan terakhir itu benar sehingga Umar itu pidato begitu. Zaman itu orang Arab itu nabi ketika itu maharnya hampir 1000 dinar ada yang bilang 400 dinar 400 dinar berarti 800 gram kan lebih lah, kali 4 1 dinar itu 4,25 gram 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram berarti kalau 400 kali 4 sekolah no otomatika kalau 2000 gram itu sekarang 500 ribu berarti berapa? 100 juta? 100 juta? 100 juta 100 juta makanya maher disini dicontohnya orang-orang ahli suarga yang mahernya dikasihkan suaminya berarti 100 juta contohnya kan tidak bisa perangkat alat sholat di bawah suarga kan karena ini kan perempuan yang ahli suarga yang mahernya dikasihkan suaminya jadi mahernya yang Arab itu kalau saya makan berarti 100 juta malah ini bayangannya Quran tidak bisa serabi yang berada di duit terus duit mahernya kalau saya berhubungan perang-perang tahun malah ini disebut fa'inti binalakum an syai'i minhu nafsan bakulu huwani ammari'ah nah maher Jawa kan seperangkat alat sholat makanya itu kanan pasar rukai walang pulau sajadah tipis berapa harganya kembali? berapa? 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 terus ongkos bungkus mengganggu kertas ngapik berapa? 10 juta ya? berarti berapa? berapa? 110 juta lontai raganya itu seandekan sampai aku selawasi melandirah baruka nekae santri jawa umar pidato begitu ya sekirah-kirah gampangannya terjemahannya diantara perempuan yang mendengarkan itu protes ya umar sama siapal teknya keputusan seperti itu tidak wilayah kamu Allah yang Tuhan saja membayangkan dan kamu memberi istri-istri kamu itu kintoran harta yang tidak terhitung satu syutai seorang yang kurang seorang yang fortuner seorang yang alpat kintoran itu harta yang tidak terhitung Allah saja bayangkan maher boleh kamu memberikan istri kamu itu kintoran seorang jawa seorang jawa seorang jawa seorang jawa ya aku seorang lagi golek dalil seperang katala saya rasa dalil ada yang hadis kalau kota man min hadidin itu itu rasidur peristiwa itu rasidur jadi ada yang pikir ketemu yang pikir ada ceritanya itu saya pikir tidak mau membayar seorang jawa seorang jawa seorang jawa seorang jawa seorang jawa saya ini perempuan yang tidak ada yang menanggung jika kamu punya minat ke saya saya memberikan diri saya untuk kamu ketika nabi kelihatan tidak tertarik terus ada buka yang jawa saya bilang yang tidak ada yang menanggung yang berbahaya seorang jawa nabi tidak ada yang menanggung dan tidak ada yang menanggung itu karena nabi seorang jawa itu tidak berbeda yang tidak berbeda ini jawab kekonten dari orang sholat orang jawa rabi itu senang tidak untuk orang melarat tidak senang tidak level orang melarat rabi itu saya lihat orang rumah atau orang nambai melarat aku tahu maka orang pikir itu haram rabi mereka rabi orang jawa keluarga rabi orang melarat rabi orang melarat orang rabi itu orang orang yang rumah malah ketemu orang melarat kalau orang pikir itu orang yang menanggung yang bapak itu orang yang menanggung itu orang pangeran rohman lalai bayu rabi tapi ini cara hukum maksudnya orang cara tekdir kalau tekdir nyatanya ada rabi ini cara hukum maksudnya nabi ini kan hukum rabi pertama bimanis tato'a mikumul ba'ata balyata jawab dia tidak mampu biayai bujuk lagi oleh rabi jadi rabimu mesti haram kabimu jadi ada dinding ini kan rabi roka mereka dimulai sehingga nekat apa sehingga apa yang kata Allah kawabian lalai terus juga tapi secara fakih memang rabi kamu semua ini insyaallah haram orang lebu manis tato'a mikumul ba'ata balyata selamat sama-sama rosa protes lakuk barokah kawabian pangeran ngunalah ya rabi ya nah maka bayangan Arab semuanya ayat ini yang diwajar jawa itu orang-orang yang merah faham mereka Allah bayangkan jika kamu menghendaki nikah nikah perempuan segampangannya kemudian kamu ingin menceraikan istri itu yang sudah kamu nikah maka jangan ambil sama sekali apa yang sudah kamu berikan Allah yang sudah kamu berikan apa wa'ata itu ikhda guna kantor 好 hidupnya hidupnya di kaki-kaki oleh yang Jawa yang orang-orang ditarik kembali yang dikatakan sholat atau dikloni limang tahun bentuk ini seperti apa jadi tidak usah dilarang pengeran jadi rosa kalau merah merah kembali maksud itu paham jadi ayat itu kan bayang ada orang menarik kembali maharnya mereka Fortuneranya, kan kemungkinan kalau saya harus melalui, tarik balik kan atau kalau saya harus melalui ini Faribon, misalnya Rabi saya harus melalui Gunung Kidul barang pegatan kan kok enakan, saya harus melalui kalau ini keliaran, keluarganya, ditarik ada minat menarik karena jumlahnya signifikan makanya Allah berhubung jumlahnya signifikan tertarik, mengambil yang harus melalui, kan harus dipegat bukan Jawa, orang paling melalui seorang Jawa, kepikiran tidak menarik dengan hari, saya jawab tidak kepikiran, kan seperangkat alat sholat, selimang tahun, kan suai-suiai saya tidak usah dilarang pengeran falat, tidak khudu minhu saya, ojo jarik menarik orang-orang, saya harus saya tidak menarik sholat, saya tidak menarik saya tidak menarik, saya tidak menarik karena Rabi Jawa itu harus dibayang dengan Al-Quran mulanya jarang orang Rabi, orang Arab jawabannya ya, orang kuat maharia maharia itu orang ragat, orang ragat orang ragat, orang ragat, orang ragat maharia itu orang ragat maharia itu orang ragat tabarnya itu 4 miliar yang ini yang ini loh, orang Arab asli, orang wayu, orang normal itu 4 miliar 4 miliar 4 miliar lah omah saya isi ini misalnya orang Indonesia saya kasih mahar misalnya Fortuner 500 Yudho omah, orang murah-murah yang Arab 1 miliar ya 1 miliar setengah dia berhak punya rumah tapi kanji Nabi ya unik tidak ada aturan ketat itu padalah lagi tapi Nabi menghentikan api-api orang weda esaruhun namu'na biaya ini murah tapi orang murahan tapi kalau orang rukuh itu kalau orang cik Angel itu marah marah maksudnya hadis ini saya tidak merahfaham orang weda yang diridani yang berlaku yang berlaku yang berlaku yang berlaku saya bisa misalnya dagangan bangkrut terus ditempoi sampai seperangkat talat sholat tapi kalau mahar Fortuner kalau saya kolab 1 juta kan itu bisa didol itu kalau saya menghentikan Fortuner didol seperti yang lain yang dulu biaya mahar itu suargo maksudnya bayangannya wanita ahli suargo adalah yang mensedekahkan mahar yang dikasihkan amin saya pikir-kira mahal seperangkat talat sholat atau Fortuner saya pikir-kira jadi kita bantak wah itu bagus banget kalau zaman Nabi di Fortuner wygląda dan saya harus Muhammad para men가él perjalanan itu perjalanan seperti inilah peduli diper MASA ini ke markers sepatu why wydaje disewaknya akan slep untuk 소리, jadi saya protes seperti itu menurut haven't sırnt yang?". akhirnya kamu punya sırnt yang lewat jalur, Sendirah permas selanjutnya ada yang ada yang perlu Anda ketemu Windows Warburg. selanjutnya ituBC tapi saya ketemu, di jalur syanto, Errza permas itu saja ada yang ada yang pergi terjadi akhirnya, bahwasan di tempat itu dari Kermer untuk Zaraqati biaya adat kita dengan Qur'an itu kadang jauh sekali jadi termasuk sunnah rasul itu memperbanyak mahar. Nabi yang ngapainya itu maharnya mahal sekali sama istri-istrinya. Seidina Ali yang ngapainya, ini menyiapkan dua onta untuk pernikahan dengan Sayyidah Fatimah. Dan onta itu bayangannya ya didal terus dibelikan emas. Jadi kita ingin masjur ini hadis-hadis yang akhirnya onta itu disembelah Sayyidah Hamzah ketika beliau ngalami mabuk, yang zaman itu mabuk belum diharamkan dalam Islam. Saya ingin menghitung, sementing dihitung. Kalau onta dua itu saya ingin menghitung kira-kira 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, anak lororak 60 juta. Itu dipersiapkan Nabi mau dijual untuk beli apa? Emas. Padahal Seidina Ali terkenal Kona'ah, istrinya Seidah Fatimah juga terkenal Kona'ah. Itu nilainya keinginan beliau masih seperti itu. Jadi tidak terlintas seperangkat alat apa? Tapi aku itu tidak terlintas. Tapi saya ingin menghitung. Nah ini peringatan. Siapa yang senang aku? Rasul Rahbarokah menarik itu kawin, maharik, menganggur rupiah, menganggur tanggal lahir, jalur Bahasa Arab. Wah, itu Rasul Rahbarokah. Mergongel-ngeloh kaya ini latihan Bahasa Arab. Hahaha. Loh kaya ini ilmu pas-pasan kalau Bahasa Arab. Sebuah sangang-angatus. Pitung Pulau, Loro kan sesuai kelahiran. Pulau nganti buah sendiri takut itu yang kalau Bahasa Arab ini. Tidak takut itu kena apa? Badai, Nekah, Notiang. Tidak bosan Jawa itu. Bahasa Arab, dilimet ke jumlah mahar. Berarti perempuan, kita tidak bisa lah. Pakai duit tidak bisa. Ya maharik itu perempuan. Saat itu kelahiran, perempuan. Saat itu kelahiran, perempuan. Perempuan, kan lahirin itu biasanya lahirin bulannya tahunnya. Pokoknya maharik itu terus jajal. Tidak ada duit. Tidak ada jalan-jalan. Tidak ada nurunan. Asal langsung. Tidak ada. Ada pecahannya. Wah, itu ngel-ngelohong. Rasul Rahbarokah. Kaya itu orang soleh. Nomor mereka ikhlas. Ngel-ngelohong Fasek itu dosok. Mereka ngel-ngelohong soleh. Paham ya? Padahal dari Nabi kelahiran. Oh, mereka ini meriang. Dikiklah, tidak, tidak. Saya pun kelahiran. Kudu benar, saya juga cukup. Hahaha. Saya gak tahu sekolahnya di Arab. Maksudnya benar saya juga. Saya juga cukup. Bahasa Arab saya mengikuti bahasa Jawa. Jawa itu, misalnya sewu, pitung, atau sebenarnya kita harus tahu matematika kita harus biji, kita sepuluh sepuluh Bahasa Arab itu pecahannya, ahadah, asyarakat kalau puluhan itu pecahannya, ahadah, asyarakat kita berulang, kita bisa asyarakat satu sepuluh yang besar, yang besar, miatun, asyarakat kita mulai sewu kita berpikir, kita berpikir, kita berpikir tapi kalau ada dua solusi, tidak ada dikir, isin isin Rai Sobasa Arab, tapi maharib tidak ada dikiranya, tapi mesti benar, tapi benar kan maharib biasanya Dias ya kan, Dias, jomblah ini kan Dias kan Dias, di depan umum kan Dias, tidak ada dikiranya seperti Rai Sobasa Arab Pak seksa ini, ini maharib pengantin, jumlahnya berpikir bahasa Jawa dari seksa ini, ada Bihadal Mahri hahaha wah itu pasti sah tidak ada, tidak ada dikiranya tiba-tiba tidak berpikir apa? ya, tapi kan kita tetap bahasa Arab tapi kan tidak berpikir ketika Bihadal Mahri di ikhda, di alfin, di isrina Yes, kita dapat meja ya, angkat ini yang memahamin, jomblahnya seksa ini mungkin kita pergi kecil, tidak ada dikiranya sehingga Pak sehingga yang pasti paham kalau anaknya tidak bisa hahaha jadi terakhir sehingga pada anaknya tidak bisa paham kalau anaknya tidak bisa bisa, ini juga tetap tengah-tengah tidak dikiranya, ada dikiranya berpikir bahasa Arab bahasa Arab tertua di Indonesia bahasa Arab tertua di Indonesia ada orang Jawa itu kaji ngajak anaknya, itu keriting ke Rukin, anaknya keriting tukaran sama orang Arab apa itu? tukaran sama orang Arab anaknya keriting itu dijuotas sama orang Arab dijuotas kan kalah gede anaknya Rukin apa ini bales Tukaran tidak terima anaknya keriting itu dijuotas berarti dijuotas Bapaknya keriting itu dijuotas 5 tahun 3 tahun sepuluh orang Arab anaknya keriting itu Rukin tidak tahu sepuluh orang Arab sepuluh orang Arab anaknya dihantar anaknya dihantar anaknya dihantar ya tak ada maksudnya anakku dikeneknya rukun itu suara banyak anakku dihanda ya tak? ya tak? ini aku harapnya mantuk-mantuk maksudnya mantuk, ya tak ada rapopok ya kan? anakku dihanda ya tak? maksudnya anakku dijotos mulanya anakmu tak? bahasa Arab tertua di Indonesia ya tak? karena ini kan gak bisa misalnya di anak wala dhaqa yadribu wala di Fadarabtu kan gak cukup anakku ini tidak cukup daripada cukup ya anakku dihanda ya tak apa? ya bebas Indonesia tapi orang Arab mengerti maksudnya itu gak paham ya? jadi kayak di ngel-ngel calon mempelai ada gak yang kurang ajar dengan ini? yang mahar nganggup tangan? ada gak? ada lagi tren untuk di ada lagi ada lagi 5 rupiah dari jualan BRI sangin kepinginnya ada lagi yang ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel-ngel berkata jadi, kok kia ini menyalami template satu sewa meriangi seminggu? karena dia mikir bahasa Arab itu ngerti yang disaksikan kiai lio kan malah izin misalnya di Yogyakarta ada yang kiai krapya, kiai merukum misalnya di Rembang, malah ada yang bangun, ada Gus Najib malah meriang kan gak wani kiai-kiai biasa di bagian itu yang ngel-ngel-ngel-ngel-ngel berkata dimahri hadha kalau tidak ada jumlah-jumlah tidak ada kalau hadha harus benar bahasa Arab tertua bahasa Arab tertua bahasa Arab tertua di Indonesia anakku di hadha waduh di Indonesia mulai saat ini 6-6 Rabi ya minimal 1 juta 1 juta yang pikir ya 1 juta pokoknya kira-kira pantes aku kecelok ikhdah guna kintoran kintoran itu harta yang gak terhitung ya pantesnya 10 juta 10 juta seorang anak ditung gampang tuh diadai yang orang rapi jadi kerusannya yang kresek kalau mau hitung sebuah kan ada tulisannya 10 juta seorang anak ditung ada yang kresek yang gak rapi oh, sama ini lagi kalau yang lain anak ditung kan khawatir salah aku yang nyebut 10 juta ternyata saya yang juta kan masalah kalau begitu kalau ini 10 juta ternyata 1 juta kan anak meni hadha kan oh, mesti bener ya ya tak boleh solusi menghindari kesulitan apa anak anak meni hadha ya apa repot ini klausurannya Rabi ini itu yang paling baruka saat ini di sarang juga banyak gerakan maksudnya banyak masaya yang nangat santri Rabi itu yang maharis yang pantas sampai saya menyaksikan sendiri ada candala menikah itu mbak pun saking ngelomong ini gani sapi sapi itu ya sapi itu ya sapi itu ya itu gue ngergani santri lama sekali di dalam jika ini sapi kalau tidak ada yang apa maharis ya memang memang ada tadi makanya Umar menghitung sudah segitu saja diprotes sama perempuan s.w.w.t artinya Allah sendiri membayangkan mahar itu sejumlah kintoran karena jumlahnya banyak sehingga dianggap heroik ketika seorang perempuan mengesahkan maharnya dipakai makan keluarga nah anak mahar kenak gue makan keluarga ya seorang katanya solat kenak ketika krisis kenak solusi penyelesaian dia bilang seorang rukahmu kecuali tau gua merapi meletus terus rukohmu jadi tameng keramati, itu rukoh keramat, itu bisa larang itu rukoh biasa jadi bayangannya pangeran seperti uang lanang yang keimahar wakati hitam ihda gunan